Intro Buat kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kami pada pagi hari ini Buat hari yang baru, buat kami Khususnya Tuhan pada hari ini, minggu Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah Terima kasih Tuhan, kami tahu ini semua Karena kasih Tuhan untuk kami semuanya Terima kasih Tuhan, karena itu biarlah kami belajar menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Dengan menggunakan kesempatan, dengan bersuka cita, bernyanyi, memuji Tuhan Dan duduk diam dengan firman Tuhan Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Semuanya kami serahkan ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Halo adik-adik, shalom Semuanya yang di rumah, apa kabar semuanya Pasti semuanya baik-baik saja ya Sehat, kuat, bersuka cita Puji Tuhan Eh, kudisik, kudisik Aku lihat ada sesuatu yang beda ya dari kakak kita yang satu ini Kita panggil dulu saja Kak Bram Ah, Kak Bram Halo Adik-adik Aku heran sama kak Bram, dari tadi senyum, senyum, senyum Kenapa-apa dapet lotre atau dapet apa Kenapa ada banyak-banyak Kak Bram, kok senyum, senyum, kirang, gembira Pengen tahu Iya lah Pengen tahu atau pengen tahu banget Bingit Oh iya Ayo Saya berkira Mengapa kau berkira Saya berkira Apa sebabnya Saya berkira Ceritakan pada saya Karena saya anak Tuhan Oh, jadi karena kak Bram anak Tuhan Makanya dia berkirang Dia bersuka cita Mau bersuka cita kayak kak Bram? Oke Ayo kita nyanyi semua bareng-bareng ya Saya berkira Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian Saya berkira Mengapa kau berkira Kakak akan pujikan ini Sambil bertanya sama yang belakang Kakak singer-singer Saya berkira Saya berkira Kenapa kau berkira Saya berkira Apa sebabnya Saya berkira Ceritakan pada saya Karena saya anak Tuhan Sekarang Aku selalu berkira Bernyanyi Bernyanyi Sambil bertepuk tangan Saksi dari cintanya Tuhan Siang malam Selalu sembayang Pujian ini gampang Bisa gantian Bisa gantian nyanyinya ya Yang satu bertanya Yang satu menjawab Oke Ayo kita mulai ya Saya berkira Saya berkira Bisa gantian nyanyi Sambil bertanya sama yang belakang Sambil bertanya sama yang belakang Bisa gantian nyanyi Aku selalu berkira Aku selalu berkira Bernyanyi Sambil bertepuk tangan Tersaksi dari cintanya Tuhan Siang malam Selalu sembayang Siang malam Selalu sembayang Siang malam Selalu sembayang Si Tuhan adik adik Tuhan Yesus Begitu baik kepada kita Makanya Kak Abram tadi berkira Karena dia merasa anak Tuhan Kita juga berkira Karena kita merasa anak Tuhan Kalau anak Tuhan Penuh dengan sukacita Karena Tuhan Selalu menjaga kita Hari ini Pagi ini Kakak mau ajak kalian Bernyanyi satu pujian Lagu ini waktu kakak masih kecil Adik adik ya Pernah Kalau setiap kali takut Kakak itu mesti nyanyi lagu ini Lagunya Berjudul Saya ada Tuhan pun ada Kita nyanyi pujian ini ya Pelan-pelan Nanti diikuti Pasti bisa Saya ada Tuhan pun ada Saya ada Tuhan pun ada Di mana-mana Selalu dijaga Mengapa susah Tak perlu teranggung Tuhan selalu Tolong saya Saya ada Tuhan pun ada Di mana-mana Selalu dijaga Mengapa susah Tak perlu takut Tuhan selalu Tolong saya Lati Saya ada Tuhan pun ada Di mana-mana Selalu dijaga Mengapa susah Tak perlu takut Tuhan selalu Tuhan selalu Tuhan selalu Tolong saya Kalau ada Tuhan gak perlu takut adik-adik Kakak dulu waktu kecil kalau jalan pulang ke rumah Lampunya gelap, belum listrik, sandal tak cangking Luari sambil nyanyi, saya ada Tuhan pun ada Logo sampai di rumah Gak perlu takut, listrik mati juga gak boleh teriak-teriak Gak perlu takut, ada Tuhan yang menjaga kita semua Puji Tuhan, semua siapkan hatinya Duduk tenang, kita mau mendengar firman Tuhan Tiba saatnya Tuhan akan memberikan firmanya buat kita Melalui kakak-kakak yang sudah Tuhan tentukan Buat kita menyampaikan firman Tuhan ya Kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan Kita tutup mata, lipat tangan, kita pujikan firman Tuhan Ku dengar, ku tanam di hatiku Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Ku ingin bertungguh Ku ingin bertungguh Ku ingin bertungguh Ku ingin bertungguh Dan berdua lebat Yesus tolong padaku Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanya Ku tanya di hatiku Ku ingin bertungguh Tuhan ku sempur Ku ingin bertungguh Yesus tolong padaku 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 Kamu sudah memuji Tuhan Kamu sudah memuliakan nama Tuhan Sekarang kita saatnya kami menerima firman Tuhan Berfirmanlah ya Tuhan Kami siap mendengarkan Roh Kudus tolong kami Supaya kami semua bisa mengerti Apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan tolong berkati kakak kami Yang akan menyampaikan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Yalah kami boleh belajar Duduk diam dengan dengaran akan firman Tuhan Dan belajar melakukannya Di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Terpucilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa mengucap syukur haleluya Amin Selamat mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom ade-adeh selamat pagi semuanya Apa kabar? Luar biasa, katakan sama-sama luar biasa Satu, dua, tiga Luar biasa Ya Kakak percaya dari kelas Benyamin Sampai kelas Salowo Semuanya Semangat Untuk hari ini Kita bisa memuji Tuhan Untuk hari ini Kita bisa mendengarkan firman Tuhan Nah Pagi ini Kak Yusafat ingin menyampaikan Sebuah firman tentang Berbuat baik Ya pasti semuanya Bisa lakukan ini kan Kita baca dulu yuk Galatia 6 Ayat yang ke-10 Yang ada Alkitab Kita baca sama-sama Kakak akan bacakan Ayat ini Untuk kalian semuanya Galatia 6 Ayat yang ke-10 Demikian firman Tuhan Karena itu Selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Nah adik-adik Siapa yang tahu Sebuah film Kartun Ya Nah film ini Selalu dalam penampilannya itu Tidak pernah rukun Selalu bertengkar Selalu bikin masalah Ya Nah Kita saksikan sama-sama Cuplikan film ini Nanti kakak akan tanya Tokohnya siapa disitu Dan apa yang kita dapat disana Yuk kita saksikan bareng-bareng Ya Kita sudah melihat Sebuah film kartun yang Gak asing bagi adik-adik Tentang siapa? Iya betul Tom and Jerry Ya Itu mengisahkan bagaimana Disitu tadi ada Spike Tom And Jerry Uber-uberan ya Saling apa? Saling menghantam Saling menjegel Wah Karena apa? Tidak apur Ya Mereka saling bermusuhan Nah adik-adik Kita melihat disini Apakah kita harus seperti mereka? Apakah hidup kita juga harus sama seperti mereka? Atau Apalagi tidak Pernahkah kita seperti mereka? Ayo Dijawab Ya Bisa jadi Pernah ya Tapi hari ini Kakak ingin memberikan Sebuah kebenaran firman Tuhan Tentang berbuat baik Disana dikatakan ayatnya Selama masih ada kesempatan Nah adik-adik Kenapa kakak bicara tentang Selama masih ada kesempatan? Karena Ada waktu kita itu Akan merenungkan begini Oh Seharusnya saya menolong temanku Seharusnya kemarin saya bantu dia Seharusnya kemarin saya Bisa berbuat sesuatu Untuk saudaraku Dan seterusnya Itu sebuah kesempatan Dimana kesempatan itu bisa hilang Tidak bisa kita ulangi Nah bicara tentang berbuat baik itu juga sama Sebuah kesempatan yang harus kita cepat raih Kesempatan untuk apa? Firman Tuhan jelas mengatakan tadi Berbuat baik Sama-sama katakan Berbuat baik Nah sekarang Coba berikan contohnya Apa kira-kira contoh berbuat baik? Ya Kakak akan sampaikan ini Bisa jadi Berbuat baiknya apa? Berbagi Ya Membagikan sesuatu yang kita punya Untuk kita berikan kepada teman Sehingga dia senang Pernah berbagi? Yang kedua Berbuat baik dengan apa? Dengan sikap hidup kita Kita ramah sama orang lain Kita sopan sama orang tua Kita betul-betul menghargai Orang lain Siapa di sini yang Siapa di sini yang Hidupnya ramah Sopan Sama orang yang lebih tua Sama kakak kita Sama orang tua yang di rumah kita Atau di luar rumah kita Siapa? Saya berharap Percaya adik-adik Menjadi anak-anak yang sopan Yang ramah Itu juga sudah berbuat baik Berikutnya apa? Contoh berbuat baik Ini Ya Menjaga kata-kata kita Menjaga perkataan kita Seringkali perkataan ini Menyakiti orang lain Bukan? Yang kadang kita sengaja Atau tidak sengaja Orang lain sakit hati Karena Mulut kita ini Keperkataan kita ini Yang tidak bisa kita jaga Oleh sebab itu Kita harus bisa menjaga perkataan kita Perkataan yang membangun Misalnya Kamu jadi anak pinter Kamu jadi anak yang luar biasa Kamu ini anak yang hebat Orang lain kan pasti senang Iya kan? Nah lakukan itu ya Nah sekarang Kalau kita sudah tahu Ini sebuah kesempatan untuk berbuat baik itu Harus kita rahim Dan contoh-contohnya tadi Sekarang Bicara tentang sasarannya siapa Yang harus kita Baiki Ya Kita harus berbuat baik itu Sasarannya siapa Ada yang bisa jawab? Ya Jawabannya sudah jelas Lihat tadi Dikali lihat ya Pasal 6 Ayat yang ke 10 Ada 2 Yang pertama Sasarannya adalah Semua orang Mulai sama-sama Sasarannya adalah Semua orang Nah Semua orang itu siapa? Bisa teman sekolah Siapa lagi? Bisa guru kalian Siapa lagi? Teman tetangga Sebelah rumahmu Teman lesmu Siapa lagi? Ya Orang yang tidak kita kenal sekalipun Kita juga harus berbuat baik Kepada mereka Semua orang Seperti Yesus Kristus juga Mengasihi Semua orang Yang kedua Sasarannya kepada siapa? Kalau tadi kepada semua orang Yang kedua kepada siapa? Ayo siapa yang bisa Jawabannya masih dalam Galatia 6 dan 10 Ya Kepada teman seiman Ya Kepada siapa? Teman seiman Siapa teman seiman? Saudara serumah Ya Yang sama-sama percaya Tuhan Yesus Siapa lagi? Teman gereja Ya Sudara seiman Yang percaya kepada Tuhan Itu Kita harus lakukan Dikatakan tadi Kepada semua orang Tetapi terutama kepada Kawan-kawan kita Seiman Kita harus mengasihi Kawan-kawan kita yang lain Tapi kepada yang seiman Tidak Tidak boleh Kita mengasihi hanya teman seiman saja Boleh? Tidak boleh juga Teman seiman Juga semua orang Gimana adik-adik? Bisa lakukan itu? Bisa pasti Nah Mengapa Berbuat baik itu harus kita lakukan? Ayo siapa yang bisa jawab? Mengapa Berbuat baik itu harus kita lakukan? Ada tiga Ya Yang pertama Karena kita berbuat baik itu Itu dikendaki oleh Allah Itu diperintahkan oleh Tuhan Bahkan Tuhan mengatakan sendiri Dalam 1 Korintus 14 ayat 33 Dia adalah Allah yang Tidak suka kekacauan Tidak suka pertengkaran Tapi dia Allah yang suka damai sejahtera Allah yang suka kebaikan Allah yang suka kasih Itu perintah Allah Ya Yang kedua Karena kita ini adalah Anak Allah Kita disebut sebagai Anak Allah Makanya kita harus berbuat baik Siapa yang disini? Anak Allah Katakan Yes Saya anak Allah Kelas Benyamin Sampai kelas Salomo Disebut anak Allah Karena kita Sungguh bisa melakukan Hal kebaikan Seperti Yang Tuhan mau Dan yang ketiga Mengapa kita harus berbuat baik? Sebab Allah itu Sumber damai Sejahtera Ketika kita berbuat baik Kepada orang lain Kita akan menuai damai Sejahtera Dari Tuhan Tuhan akan Balaskan dengan cinta kasihnya Karena kita sudah memperhatikan Karena kita sudah baik Kepada semua orang Bahkan Teman seiman kita Janji Allah Dikatakan Dalam Roma 15 E33 Tuhan Pasti Menyertai kita Amin Tepuk tangan dulu dong Luar biasa Tuhan akan Menyertai adik-adik Dan ingat Kita komitmen Kita berjanji Untuk kita Mau Berbuat baik Kepada semua orang Dan kepada Teman kita Seiman Yang berjaya katakan Amin Amin Haleluya Puji Tuhan Nah Nah adik-adik Inilah yang bisa Kak Yusawa Sampaikan pagi ini Kebenaran firman Tuhan Untuk kita semua Dan ingat Mari kita Lakukan Tidak hanya Sekedar mendengar Tapi kita Mau praktekan Kita lakukan Kita berbuat baik Kepada keluarga kita Kepada orang tua Kepada teman-teman kita Yang lain Kepada semua orang Karena Ada berkat Yang akan Tuhan sediakan Buat kita Kita tidak boleh Seperti tadi apa Kita lihat Cuplikan film Tom and Jerry Spike Yang ribut Terus Ayo siapa Disini yang Ribut Terus Dalam Keluarga Dalam rumah Dengan adik Dengan kakak Bertengkar Terus Ayo siapa Ngaku Ya Tidak boleh ya Kita harus mengasihi Ya Kita harus berbagi Kita harus tunjukkan Kebaikan Kebaikan Seperti Tuhan Yesus Sudah Lakukan Untuk kita Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Hari ini Kami berterima kasih Karena engkau Kembali Mengingatkan kami Dengan firman mu Bagaimana kami Harus menjadi Anak-anak Tuhan Yang Hidup Baik Dengan semua orang Dengan teman-teman Seiman Dengan siapapun Tuhan Karena itu Perintah Tuhan Terima kasih Tuhan Kami adalah Anak-anak Allah Yang sanggup Melakukan itu Dan Tuhan Akan sediakan Berkat bagi kami Ketika kami Menuruti Kebenaran firman Untuk melakukan Kebaikan Terima kasih Tuhan Yesus Berkati kami Mulai hari ini Kami Anak-anak mu Dari kelas Benyamin dan Salomo Berjanji Akan hidup baik Sopan Ramah Menurut orang tua Tidak memberontak Menjaga perkataan kami Dengan baik Melakukan hal yang benar Kepada semua orang Terpuji Namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah sebagai tugasnya Buat adik-adik Kita akan Menghafalkan Ayat Alkitab Untuk telas Benyamin Dan Yusuf Nanti menghafalkan Galatia pasal 6 Ayat yang Kesembilan Diambil ini aja ya Janganlah kita Jemuh-jemuh Berbuat baik Itu saja Ya Untuk kelas Yusuf Dan Benyamin Janganlah kita Jemuh-jemuh Untuk berbuat baik Galatia 6 ayat 9 Lalu yang Kelas Elia Sampai kelas Salomo Galatia 6 Ayat yang Kesepuluh Lengkap Ya Lengkap Waduh Kak Banyak men Bisa-bisa Pasti bisa Oke Siap Yes Sekarang lagi Tepuk tangan Buat Allah kita Luar biasa Puji Tuhan Tuhan memberkati Shalom Tepuk tangan